Pemeriksaan Irjen Verdi Sambo atas dugaan pelanggaran etik tidak meniadakan pengusutan pelanggaran pidana. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Mahfud menuturkan penegakan hukum terkait pelanggaran etik dan pelanggaran pidana dapat berjalan bersamaan. Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam akun Instagramnya Minggu 7 Agustus 2022. Diberitakan sebelumnya Inspektorat Khusus atau Irsus menduga Irjen Verdi Sambo melakukan pelanggaran etik dan tidak profesional dalam melakukan olah TKP. Mahfud mengatakan pelanggaran etik dan pidana dapat diproses secara bersama-sama. Ia mencontohkan kasus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muhtar, di mana Akil sempat ditahan dengan kasus korupsi dan proses pelanggaran etiknya pun tetap dilakukan. Akil diberi sanksi etik untuk mempermudah pemeriksaan pidana. Beberapa lama setelah penerapan sanksi etik, Akil dicatuhi hukuman pidana. Menurut Mahfud, pemeriksaan pidana lebih rumit dan lebih lama dari pemeriksaan pelanggaran etik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!